Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala syadina muhammad Wa ala alihi Wa sohbi atman amma ba'du Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning Di channel Cahaya Nerani dan Cahaya Wali Salam spiritual dari saya Yang maknanya adalah Bahwa kita harus senantiasa bersyukur Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Karena kalau kita bersyukur insyaallah Segala nikmat dan karunnya Akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah akan singkirkan Segala keruatan, kesusahan, peneritaan hidup Yang kita alami Oke guys Sebelum saya melanjutkan Episode kali ini Tolong tekan tombol subscribe dan lanjutkan Karena dengan demikian Anda telah membantu channel ini Menjadi lebih maju Maju dan maju lagi Insyaallah Kali ini saya akan meruskan program Transfer tenaga dalam Asmawali Program yang ke-18 Sedangkan di program ke-18 ini Redaksinya adalah sebagai berikut Yang pertama tentunya Kita hadiahkan suratul fatihah Kepada tiga orang kekasih Allah Yang pertama Ila hadratin nabina muhammadin sunu alaihissalam alfatiha satu kali Kemudian disusul dengan Ila hadratin nabina khidir alaihissalam alfatiha satu kali Dan last but not least Ila hadratin seh abdul qadir jalani alfatiha satu kali setelah itu anda membaca Ta'awud sebanyak tiga kali A'udzubillahimna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim lalu disambung dengan La ilaha ila anta subhanaka inikuntum minat zolim La ilaha ila anta subhanaka inikuntum minat zolim La ilaha ila anta subhanaka inikuntum minat zolimin dibaca tujuh kali kemudian dilanjutkan dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illahu akbar ini di program ke-18 ada penambahan dan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilahu allahu akbar dibaca tujuh kali kemudian dilanjutkan dengan i'takulloha haqqotukoti i'takulloha haqqotukoti itakulloha haqqotukoti dibaca tujuh kali kemudian Disambung dengan Wakul ja'al haku wajahakul batil Wakul ja'al haku wajahakul batil Wakul ja'al haku wajahakul batil Dibaca tujuh kali Kemudian Dilanjutkan dengan Lahola wala kuwata illa bilahil alil azim Lahola wala kuwata illa bilahil alil azim Lahola wala kuwata illa bilahil alil azim Dibaca tujuh kali Kemudian dilanjutkan dengan membaca hayat kursi sebanyak tujuh kali Dibaca tujuh kali Disambung dengan suat ala ikhlas sebanyak tujuh kali Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dilanjutkan dengan membaca asma warinya Dibaca 308 kali Sehabis sholat fardu lima waktu Ini semuanya amalan ini program ke-18 dibaca setelah habis sholat fardu lima waktu Oke guys Saya akan membahas tentang pengawal daripada asma wali ini Yaitu asma ya rozak Yang mempunyai pengertian bahwa Allah itu memberikan rejeki kepada seluruh makhluknya Tidak pandang buru Jadi tidak pandang buru kepada siapapun Ya rozak ini berlaku Allah memberikan rejeki kepada siapapun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Sedangkan Yang Yang mengawal isim ini yaitu malaikat bahwa il alaih salam Jadi Yang Yang mengawal isim Ya rozak ini yaitu malaikat bahwa il alaih salam Dan malaikat bahwa il alaih salam ini membawahi Empat pimpinan Dan tiap-tiap pimpinan membawahi 308 barisan Dan tiap-tiap barisan terdiri dari 308 ribu malaikat Jadi isim ini dikawal oleh malaikat yang bernama bahwa il alaih salam Dan malaikat bahwa il alaih salam ini membawai empat pimpinan Dan tiap-tiap pimpinan membawahi 308 barisan Dan tiap-tiap barisan terdiri dari 308 ribu malaikat Sedangkan kedasyatan dan keampuhan program ini yaitu Insya Allah Anda akan diberikan kekuatan baik kelahiran maupun batin Dan kualitas diri Anda Terutama kualitas spiritual Anda semakin meningkat Ini ditandai dengan Anda semakin sabar Semakin tenang jiwanya Semakin damai Menghadapi apapun Anda dengan tenang menghadapinya Dengan penuh keyakinan dan keberanian Dan keyakinan kepada Allah semakin tebal Dan Anda mengamalkan apapun Ibadah semakin nikmat Semakin ringan Solat semakin nikmat Baca Al-Quran semakin nikmat Berzikir juga semakin nikmat Ini tanda-tanda program ke-18 Setelah Anda kuasai Soalnya itu rejeki akan berdatang dari seluruh penjuru Dengan mudahnya Baik rejeki berupa matri maupun rejeki berupa ilmu Kesehatan maupun keselamatan Dan juga Anda akan Segala usaha yang Anda jalankan Insya Allah Akan semakin makmur Semakin maju Dan keluarga Anda yang tadinya berantakan Yang tadinya kacau Insya Allah Menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahma Jadi rukun kembali Dan rumah tangga Anda pun Akan menjadi sentosa Dipentengi Dari kejahatan orang-orang zolim Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Selain itu Kecerdasan spiritual Anda akan semakin meningkat Kecerdasan spiritual Anda semakin meningkat Daya fikir Anda juga semakin kuat Daya ingat Anda juga semakin kuat Dan masih banyak rahasia yang akan Anda temui Apabila Anda telah matang dan serius Menjalani program ke-18 ini Karena itu Kerjakan program ini Dengan serius dan matang Oke guys Saya akan mengadakan satu transfer ilmu hikmah Agar segala halangan Rintangan yang ada di dalam diri Anda Entah itu berasal dari hal-hal gaib Maupun dari Kejiwaan Anda Dari bawah sadar Anda Entah itu sifat-sifat buruk Anda Mudah-mudahan Akan diganti dengan sifat-sifat Yang lebih baik Karena itu Anda ikuti Ikuti Apa yang saya katakan Ikuti instruksi saya Anda bisa pejamkan mata Atau Anda Atau Anda Bisa Juga tidak Pejamkan mata Tangan Anda seperti ini Kalau saya bilang Mulai Anda baca Suratul Fatihah dalam hati Anda Mulai Anda baca Suratul Fatihah dalam hati Anda Selamat menikmati Selamat menikmati stop kalau tadi anda pejamkan mata anda buka mata anda dan transfer ilmu hikmahnya telah selesai oke guys saya rasa sudah cukup sekian ketangan saya yang insyaallah terang beneran ini dan sebelum kita berpisah tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya karena dengan demikian anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju dan maju lagi insyaallah dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwa semua video pelajaran transfer ilmu yang ilmu yang saya berikan dari yang pertama sampai yang terakhir ini saya ikhlas mengijasakannya kepada anda semua jadi anda dapat mengamalkan amalan ini dengan tenang karena saya telah ikhlas mengijasakan semua amalan-amalan yang pernah saya berikan dan saya tekankan sekali lagi sebelum kita berpisah pesan saya adalah hilangkan singkirkan 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 sifat jumawa sifat sombong sifat takaburu sifat ingin menang sendiri sifat merasa paling hebat sendiri sifat merasa paling soleh paling sakti sendiri ini singkirkan 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 dan juga singkirkan sifat iri dan dengki karena sifat-sifat inilah yang akan menghalangi anda untuk menjadi manusia yang mempunyai kualitas keimanan yang tinggi mempunyai kualitas spiritual yang tinggi karena itu singkirkan singkirkan sifat-sifat negatif ini terutama di bulan ramadhan ini oke guys saya rasa cukup sekian sebelum kita berpisah saya berdoa sedikit berdoa agar saya memohon agar semua yang kita amalkan ini pertemuan ini diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dosa kedua orang tiga kedua orang tua kita juga dosa-dosa mu'minin mu'minat muslimin muslimat oke guys saya rasa cukup sekian wabilai taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati